Lu serius? Mau nyobain stand up comedy malam ini? Serius? Ya lu gak takut pingsan di atas panggung? Yan, gua punya senjata rahasia yang bikin gua tenang. Mana ya? Teori gua datang dari sini. Disini ada barang dari peninggalan 21 mantan gebetan gue. Terima kasih. Ngomongin Miko nya dulu ya, ngomongin karakternya ya. Miko adalah karakter yang gua ciptakan ketika gua pengen bikin seorang protagonis yang sangat-sangat cemen dan helpless sih sebenernya. Dia orang yang canggung. Pokoknya dia epitome dari cowok cemen lah. Cowok cemen kita kebawahin lagi gitu. Udah cemen, canggung, dapet mentor yang sotoy dan menjerumuskan dia makin jauh gitu kan si Rian ini. Punya pembantu yang bukannya nolongin malah juga makin menjerumuskan dia gitu. Jadi dia adalah tokoh yang diciptakan memang untuk seperti itu. Malam minggu Miko gue shoot sendiri karena gue selalu berusaha menjawab pertanyaan. Kenapa sih yang tiap kali gue nyalain TV gak ada serial yang pengen gue liat? Kalo gue liat tuh sinetron, laga lah apa segala macem sinetron dubbing gitu. Gue pengen setiap kali nyalain TV terus ngeliat ada sesuatu yang pengen gue tonton. Daripada gue nyinyir terus di Twitter, gue bikin sendiri aja. Jadi akhirnya gue ngumpulin duit waktu itu habis 4 juta setiap episode 10 menit itu. Pake duit sendiri, temen-temen sendiri, Shani dan temen-temen. Dan akhirnya jadilah episode pertama gitu. Episode kedua kita bikin lagi, oh rame nih ternyata. Pas lagi bikin episode kedua itu udah media udah pada nanyain. Kompas TV juga udah ngontak. Akhirnya kita produce sampe duit dulu. Ini bukan filmnya Miko tadinya. Ini juga bukan Malam Minggu Miko The Movie. Memang. Cenderah dalam kardus adalah sebuah skenario yang lagi gue tulis. Ideanya adalah membuat layar lebar yang budgetnya murah. Tadinya gue sama Mas Aris. Mas Aris bilang ke gue, kita bikin film monolog aja. Kayak Spalding Gray, Ufi Goldberg dengan telepon gitu. Belum ada nih di Indonesia nih yang kayak gini nih. Satu film hanya ngomong. Terus gue tertantang, gue bilang, oke mas aku bikin scriptnya. Eh begitu nulis film monolog yang tanpa protagonisnya belum tau, karakternya siapa belum tau ini. Di tengah-tengah jalan, gue dan Mas Aris sepakat untuk kita pinjam universe-nya si Miko. Miko Rian dan Anceh kita pinjam ke dalam project ini. Jatuhnya jauh lebih kaya gitu. Karena gue udah punya backstory karakternya. Gue udah tau karakter ini yang akan bereaksi seperti apa dalam situasi apa. Dan akhirnya jadi film yang bukan monolog lagi. Nyampur-nyampur sama film naratif. Ada flashback dan lain-lain. Jadilah film Cita Dalam Kartus yang agak-agak banci ini. Hybrid gitu. Mas Aris dan gue tuh orangnya beda banget ya sebenernya ya. Mas Aris yang serius banget gitu, gue juga serius aslinya gitu. Cuman fashion gue adalah komedi gitu. Emang agak-agak beda. Dia guru menulis gue dari dulu. Pertama kali tau struktur, tau sequencing itu dari Mas Aris. Jadi gue menganggap dia sebagai mentor, sebagai guru. Selalu kayak gitu pandangan gue. Ketika gue ditarik sama dia untuk yuk kita berdua kerja bareng. Sama tim developmentnya dan lain-lain. Gue berpikir bahwa ini bakal jadi kolaborasi yang asik gitu. Satu sisi kayaknya referensinya tuh serius banget. Sementara sisi yang lain gue referensi. Gue sangat pop sekali gitu kan. Pop komedi banget gitu. Ketemu di tengah yang menyatukan kita sebenernya adalah Woody Allen. Gitu. Common groundnya tuh di Woody Allen. Gue suka banget Woody Allen. Mas Arya suka Woody Allen. Yaudah kita berbicara dengan bahasa yang sama ketika udah ngomongin gitu. Wah gila dari mulai semua karya gue. Dari mulai kami jantan film, buku gue tuh heavily influenced sama Woody Allen gitu. Mokumentary, Take the Money and Run kan dia tuh yang bikin kan. Zelik juga mokumentary. Kalo orang bilang Spinal Tap, enggak gitu. Mokumentary buat gue yang paling awal paling kocak adalah Take the Money and Run. Which is adalah film yang pertama dia direct. Gara-gara itu gue juga mikir. Ah mungkin kalo gue bikin serial TV. Malam Minggu Miko. Bikinnya kayak gitu ah gitu. Kayak Woody Allen bikin gitu. Ngomongin cinta. Dia begitu influential buat gue. Dalam film gue sering banget ngomongin cinta. Annie Hall yang menginspirasi gue untuk bikin film cinta yang apa ya namanya, cerebral gitu. Yang internal journey-nya tuh kerasa banget gitu. Dia sangat sadar gitu. Sangat sadar bahwa ini adalah problem cinta yang dia alami dan dia bahas dalam film gitu. Nah itu yang gue pinjem juga sama dari dia, dari Woody Allen. Gue curi bahkan gue pinjem. Ke cinta Brontosaurus. Walaupun direndahin banget tuh. Levelnya kan jadi lebih ringan, jauh lebih pop, lebih cemen gitu kan. Tetep gue bawa ke bawah. Tapi tetep cinta bisa keadaan luar, karakternya bertanya. Di cinta dalam kardus juga gue pinjem juga. Orang tuh kalo kelamaan pacaran bisa berubah jadi orang yang beda gitu. Kenapa ya, the nature of relationship itu yang coba gue bawa. Gara-gara Woody Allen. Sebenernya gini, gue tuh selalu penasaran sama film laku. Selalu gue penasaran, apa sih film laku itu gitu. Karena gini, gue selama ini nulis buku, alhamdulillah best seller juga gitu. Tapi dulu banget pas gue lagi nulis, selesai gue nulis buku. Orang pemasaran, orang penerbit selalu nanya gini. Udah berapa kopi kejual? Saatnya tuh gue ngeh. Oh ternyata kejualan tuh penting. Untuk industri gitu kan. Selama ini kan gue berkarya karena gue pengen doang. Film juga kayak gitu. Pas gue lagi ngerjain cinta Brontosaurus, begitu gue kontrak. Orang tuh rame, orang industri tuh ngomong. Gila ya film Indonesia tuh, sekarang lagi banyak yang flop. Angkanya 100 ribu, 200 ribu. Di saat itu gue berpikir. Oh ternyata penting angka jumlah penonton itu buat produser. Nah gue langsung bikin. Langsung meramu sebuah skenario yang ditujukan. Untuk mendapat penonton yang banyak. Pas itu Brontosaurus. Maka formulanya itu romkom banget. Dari ek satu, ek dua, ek tiganya. Belok-beloknya gitu kan. Suplotnya gitu. Terus dialog-dialognya renyah dan bener-bener ringan. Gak ada berat-beratnya. Ya udah makanya. Cinta Brontosaurus gue bikin untuk menjawab tantangan dari diri gue sendiri. Bisa gak ya gue bikin film yang romponnya banyak. Begitu udah selesai. Dateng mas Aris. Yang dia bilang. Kita bikin film yang aneh yuk. Yang queer key. Nah gue menjawab tantangan itu. Bisa gak ya gue bikin film yang out. Tapi outnya tuh bener-bener out gak nanggung gitu. Ya udah akhirnya jadilah cinta dalam kardu. Terima kasih telah menonton! Altyazı M.K. Terima kasih.